selamat sore sahabat tribunos dimana saja anda berada jumpa lagi bersama saya reporter jumpa lagi bersama saya Albert Aguinaldo reporter tribunfores.com di Kabupaten Sika saat ini saya sedang berada di kediaman Nenek Kristina Lehan di Desa Hadi Kecamatan Kengai Kabupaten Sika Torres NTT Nenek Kristina Lehan ini saat ini sudah berusia 100 tahun genap 25 hari pada hari ini Nenek Kristina Lehan ini lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1922 dan memiliki 9 orang anak diantaranya enam putra dan tiga putri dan salah satu anaknya itu anak ketujuh sudah meninggal dunia kondisi Nenek Kristina Lehan saat ini masih bisa melakukan aktivitas dan saat ini seperti yang disaksikan Nenek Nenek Kristina Lehan sedang menggoreng jagung selain itu menurut pengakuan anak-anaknya bahwa Nenek Kristina Lehan ini masih bisa melakukan aktivitas seperti mencari asam membuat anyaman dan beberapa aktivitas lainnya di usianya yang memasuki satu abad hingga saat ini penglihatan Nenek Kristina masih sangat baik dan seperti yang disaksikan beliau masih bisa melihat dengan baik dan menurut cerita salah satu anaknya sepertinya apa Nenek Kristina ini selain masih bisa melakukan aktivitas mencari asam menggoreng jagung dan juga masih bisa membuat tanun ikat salat tribuner semuanya inilah Nenek Kristina yang saat ini sudah berusia 100 tahun 25 hari demikian laporan reporter livingforce.com dari Desa Hadi Kecamatan Kangai Kabupaten Sika selamat menikmati